Intro Halo semuanya, welcome back di RF channel on YouTube dan pada tema kali ini mungkin agak kontroversi tapi gak sering-sering saya membuat suatu tema yang mungkin akan banyak pro kontra dimana saya menyatakan bahwa cara saya trading saham saya bisa selalu benar jadi bagaimana caranya saya bisa trading saham tapi selalu benar nah biasanya saya selalu berbicara dengan sudut pandang resiko dan keuntungan yang mungkin bisa terjadi namun kali ini saya menyatakan bahwa cara trading saham saya itu selalu benar atas dasar apa saya kemukakan hal tersebut dan apa yang ingin saya bagikan adalah bagaimana caranya Anda trading saham bisa selalu benar oleh karena itu silahkan stay tune di RF channel on YouTube silahkan subscribe, like, and share serta komen di video ini agar saya juga bisa selalu memberikan jawaban-jawaban atas kebingungan teman-teman semuanya so, sebentar lagi kita akan kembali dan kita akan bahas secara lengkap welcome back di RF channel on YouTube dan saya akan membahas tema yang kontroversi untuk kali ini yaitu cara trading saya selalu benar di saham bagaimana caranya dan apakah hal itu mungkin mungkin saya akan langsung mulai adalah selalu katanya trading saham itu bisa untung dan rugi Ryan kalau untung terus berarti katanya dekat-dekat kepada penipuan kenapa? karena yang bisa menjanjikan suatu keuntungan secara pasti dan stabil di instrumen investasi itu tidak ada dan Anda hari ini mau menjadi seorang penipu ya Ryan mau menjadi seorang penipu sehingga mengatakan bahwa trading itu selalu benar oke, belum sampai sejauh itu tapi saya mau menyatakan bahwa memang benar bahwa yang namanya sebuah transaksi ataupun apapun yang Anda jalani di kehidupan ini ada yang namanya untung dan rugi, benar dan salah oleh karena itu ketika Anda mendapatkan suatu penawaran investasi katanya dari sebuah sistem atau apapun yang menyatakan dia selalu untung maka Anda harus hati-hati karena yang namanya instrumen investasi dan apapun di dunia ini pasti memiliki risiko, risiko artinya kerugian nah, saya mau kasih tahu bahwa ada suatu hal yang sangat berbeda antara benar dan salah dengan untung dan rugi dan ini mau saya ceritakan jelas pada video kali ini bahwa saya menyatakan adalah bagaimana caranya untuk selalu benar bukan bagaimana caranya untuk untung dan rugi bagaimana caranya untuk selalu untung nah, justru saya ingin katakan kepada Anda bahwa bila dalam transaksi saham Anda Anda ingin menebak untuk sebuah keuntungan maka sebenarnya untuk benar Anda hanya 33,33% sedangkan untuk salah Anda kemungkinannya adalah 66,66% jadi, 33,66% jadi, logika dasarnya adalah kalau yang namanya 33% itu Anda benar artinya Anda untung dan ketika 66,66% itu terjadi maka Anda salah, oke bagaimana bisa seperti itu ini dia, mari kita bermain dengan matematika sederhana bila Anda membeli saham untuk untung, maka jalan Anda untuk untung kalau Anda, kalau harga saham Anda naik, oke baru Anda benar, oke jadi, membeli saham itu untung itu kan kita pergerakannya satu arah nih ketika buy berarti naik, maka Anda untung gitu ya dan itu boleh dibilang adalah jalan Anda untuk untung maka ketika tebakan Anda, ketika Anda buy itu benar dan naik seperti itu nah, artinya kalau turun ataupun harga tidak kemana-mana maka Anda sebenarnya salah, oke jadi, kita punya tiga ya kalau Anda untuk, untungnya itu adalah membeli saham itu adalah ketika harga naik dan itu Anda benar dan ketika Anda turun maupun tidak kemana-mana iya dong, harga flat saja Anda kan berarti rugi waktu berarti Anda tidak kemana-mana pun berarti disebut dengan salah artinya, kemungkinan Anda dalam satu kejadian itu ada tiga kemungkinan dimana satu dari tiga itu kemungkinan membuat Anda benar dan kalau dalam satu teori peluang Anda mau melakukan itu artinya Anda mendapatkan teori peluangnya adalah sepertiga sepertiga itu artinya sepertiga dikali 100% adalah 33,333 dengan pemulatan tentunya nah, itulah suatu teori peluang yang ingin saya ceritakan lalu, menebak saham untuk benar lebih bodoh dari berjuni di kasino terdekat ini dia, menebak saham untuk benar lebih bodoh dari berjudi di kasino terdekat sebab menebak angka ganjil atau genap warna merah atau hitam besar atau kecil di rolet tau roletnya yang muder ya memiliki peluang benar itu adalah 46,37% sedangkan kemungkinan Anda menebak dan benar di saham itu hanya 33,333% artinya, bila ada orang yang melakukan praktek perjudian dengan menebak saham apapun sahamnya itu sebenarnya kalau saya boleh ngomong, bodoh banget sebenarnya gitu jadi, hindarilah atau mulai hari ini insaflah jangan pernah menebak untuk benar di saham itu jangan dilakukan, kenapa? karena sebenarnya Anda lebih untung ketika Anda pindah pasarnya pasarnya namanya adalah kasino ataupun tempat perjudian jadi teori peluang itu maka bisa saya simulkan bila ada orang yang menebak benar di saham akan lebih kecil kemungkinan untungnya daripada di kasino oke, saya lanjutkan benar dan salah berbeda dengan untung dan rugi saya sudah sedikit singgung di awal namun Anda mungkin tidak menangkap dengan baik artinya, benar dan salah berbeda dengan untung dan rugi kenapa? benar belum tentu Anda untung ataupun rugi salah juga bisa jadi Anda untung atau rugi tapi kemungkinan Anda untung bila benar akan lebih besar daripada rugi bila benar demikian sebaliknya rugi bila salah akan lebih mungkin daripada rugi tapi untung saya ulang sekali lagi benar dan salah berbeda dengan untung dan rugi oke kenapa? belum tentu Anda benar belum tentu Anda untung ataupun rugi salah juga bisa jadi Anda untung ataupun rugi tapi kemungkinan Anda untung bila benar lebih besar daripada rugi bila benar namun sebaliknya bila salah rugi bila salah akan lebih rugi bila salah akan lebih mungkin daripada rugi tapi untung oke statement-statement seperti ini saya kurang suka tapi saya mulai dengan contoh saja seperti ini pernah dengar kasus ini gak? ada penumpang pesawat yang tertinggal pesawat lalu pesawatnya terbang dia tertinggal dia kesel pesawatnya ternyata di tengah perjalanan crash atau kecelakaan sehingga semua penumpang dan beserta seluruh awaknya meninggal penumpang tersebut melakukan kesalahan tapi dia untung kenapa? karena ternyata pesawatnya gak nyampe oke nah asal Anda tahu kejadian seperti ini ternyata di air transportation itu hanya 0,06% dari kejadian antara 2008-2012 artinya peluang ini terjadi sangat kecil jadi suatu keuntungan yang datang dari kesalahan keuntungan yang datang dari kesalahan itu kecil kemungkinan dalam kasus airplane ini masih ingat seperti tadi saya kemukakan di statement sebelumnya? oke nah sekarang kita balik kalau Anda mau dicari sebenarnya Anda cari apa? Anda tidak tertinggal pesawat pesawat Anda terbang Anda ikut di pesawat tersebut Anda sampai ke tujuan selamat dan tepat waktu betul? oke itulah kondisi Anda benar dan Anda rasa diuntungkan nah meskipun sudah benar dan terasa diuntungkan ternyata kejadian datang dan tepat waktu untuk tingkat keberhasilan seperti di bandara Soekarno saja Soekarno katanya tidak 100% loh yaitu 93,8% pada Februari 2019 tidak 100% terjadi dan itu pun terjadi di seluruh bandara di dunia kan? artinya kondisi yang paling ideal sekalipun yang disebut Anda tidak salah tapi Anda benar Anda naik pesawat Anda terbang dan Anda sampai di tempat tersebut pun tidak 100% sesuai dengan harapan kenapa? ketepatan untuk sampai pun hanya 93,8% itu di Soekarno atau terjadi di bulan Februari 2019 ini adalah kondisi Anda benar dan Anda untung oke oke lalu apa caranya? jadi selalu benar dalam trading saham tadi saya katakan bahwa saya membedakan antara benar dan salah dengan untung dan rugi kenapa? ketika Anda benar sekalipun itu kemungkinan Anda untung memang lebih besar tapi tidak selalu absolut Anda untung demikian keadaan yang paling ekstrim sekalipun ketika Anda salah ternyata Anda pun bisa untung itu kejadian oleh contoh kasus penerbangan yang Anda tertinggal dan Anda ternyata tertinggal oleh pesawat yang crash dimana kejadian pesawat crash itu hanya 0,0 sekian di rata-rata di dunia ini nah lalu apa caranya selalu benar dalam trading saham? jawabannya adalah sebelum Anda tekan tombol buy Anda sebenarnya harus tahu buy itu bisa untung kalau ditutup di harga berapa kalau rugi Anda harus tutup di berapa kalau tidak kemana-mana dalam berapa lama Anda juga harus menutup perdagangan Anda strategi nomor kesekian menurut saya jadi artinya strategi itu tidak terlalu penting yang jelas adalah Anda sudah memiliki 3 ini terlebih dahulu ini namanya trading plan makanya Anda bertarung dengan benar dan salah lalu untung dan rugi jadi kalau Anda memiliki trading plan-nya benar dengan menutup ketiga kemungkinan yaitu ketika Anda untung Anda harus tutup di berapa kalau Anda rugi Anda harus tutup di berapa kalau tidak kemana-mana dalam waktu tertentu Anda harus tutup juga artinya Anda juga rugi sideway itu rugi loh itu artinya Anda sebenarnya sudah dalam kondisi benar yang Anda harus pikirkan adalah bagaimana caranya untung atau rugi oke nah saya hanya bertarung untuk untung dan rugi tapi tidak benar dan salah ini yang ingin saya ceritakan kepada Anda bahwa saya tidak bertarung untuk benar dan salah kenapa? karena saya sudah memiliki trading plan berarti apapun yang terjadi dari ketiga ini sebenarnya saya benar oke perkaranya adalah ketika harga ketika saya buy dan turun artinya saya rugi oke tapi saya sebenarnya benar oke tapi tidak dengan benar dan salah karena saya tidak mau bertarung untuk memperbesar resiko kerugian saya ingat loh dalam keadaan Anda benar sekalipun pertanyaannya Anda bisa saja rugi oke benar ketika harganya naik betul naik tapi tidak sampai ke titik yang Anda mau bisa jadi sebenarnya Anda rugi kenapa? walaupun naik tidak menutup yang namanya fee jual dan beli sangat masuk akal sekali karena setiap saya melakukan klik tombol buy saya telah mengetahui saya akan mungkin terjadi apa saja dalam bahasa sektor keuangan dikenal dengan mitigasi resiko dalam bahasa trading Anda dikenal dengan trading plan so ini yang menjadi dasar pernyataan saya mengapa saya katakan saya tidak pernah salah tapi saya benar cuma masalahnya apakah saya untung dan rugi itu perkara yang kedua tapi ketika saya benar saya memperbesar potensi saya untung tapi ketika Anda sebenarnya memencet tombol buy antara benar dan salah untung dan rugi maka potensi Anda untuk rugi itu besar kenapa? sudah salah rugi tapi ketika Anda benar Anda memperkecil potensi kerugian yang bisa terjadi pertanyaan terakhirnya apakah Anda telah belajar dalam membuat trading plan dalam trading nah ini saya cerita saya mengutarakan trading plan saya pada live trading live trading bersama bursa efek Indonesia di minggu lalu itu tepatnya di hari Rabu atau Kamis saya tiba-tiba lupa anyway saya menyatakan bahwa level 7.700 dari bank mandiri adalah entry buy dimana saya menyatakan bahwa bila dia turun lebih daripada 7.550 7.575 itu adalah batas saya untuk exit dan kalau saya nyamai di 7.900 itu adalah exit point untuk untung saya yang pertama dan syukurnya benar dan untung jadi itulah sebuah trading plan Anda tidak perlu repot-repot mencari tahu apa itu gambar 10, 30, 60 orang karena pada waktu saya mengajarkan men-sharingkan strategi ini saya tidak fokus kepada entry system strateginya tapi saya mengajarkan bagaimana trading plan ya karena untuk MA dan MA ini saya sharingkan lengkap pada buku saya jadi ketika Anda belajar melalui buku saya yaitu buku saya yaitu investasi saham ala swing trader dunia Anda tidak perlu bertemu saya karena semua yang saya gunakan itu saya tuangkan pada buku itu saya tidak pernah mengajak Anda untuk ikut seminar saya atau kelas saya nanti Anda katakan saya penjual ludah kenapa? penjual ludah adalah yang membuat buku tapi bukunya itu isinya adalah promo seminar saya itu bukan penjual ludah kenapa saya katakan seperti itu? Anda tidak perlu ketemu saya Anda tidak ikut kelas saya Anda beli buku saya itu sudah saya ajarkan lengkap seperti panduan buku memasak even Anda ikut panduan buku memasak pun belum tentu hasilnya jadi sama persis itu adalah resiko yang kedua tapi yang saya kemukakan adalah saya ingin sharingkan dengan berbagai macam media pertama melalui buku tidak cukup Anda bisa melalui video kalau Anda masih belum cukup Anda mau ikut kelas go ahead itu urusan Anda oke so pertanyaan saya apakah Anda telah belajar membuat trading plan dan saya contohkan ini trading plan yang benar kemarin minggu lalu silahkan Anda cek sendiri yang ikut trading live trading bersama saya anyway itu adalah edukasi yang mau saya ceritakan pada minggu ini semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda bila Anda mau ikut kelas saya saya ada dua kelas di bulan Agustus yang pertama adalah asset planning class ini adalah angkatan pertama kurikulumnya benar-benar saya buat baru itu adalah angkatan pertama dan ada di tanggal 10 Agustus 2019 kalau Anda mau tahu paradigma-paradigma apa ingin saya benarkan dan bagaimana caranya saya bisa membuatkan asset planning yang tepat bagi Anda karena itu bisa yang namanya blueprint bagi Anda silahkan Anda cek video saya beberapa video saya dalam dua atau tiga kali terakhir di sebelum minggu ini itu saya membahas sebenarnya asset planning class oke silahkan Anda daftar hubungi ke tim saya di 0852-882-6187 atau Anda bisa ikut kalau Anda mau belajar mengenai trading silahkan Anda ikut trading camp saya di Bali tanggal 24 dan 25 Agustus 2019 Anda akan belajar selama dua hari berturuh-turuh bagaimana trading dengan cara yang benar sekalipun Anda pemula Anda bisa yang bisa trade sistem ini bisa Anda gunakan strategi ini bisa Anda gunakan pada hampir semua pada hampir semua instrumen yang memang bisa di tradingkan yang bagaimana caranya Anda sebenarnya hanya membuang waktu 5-10 menit untuk metode trading ini dan bagaimana membeli saham murah jual mahal beli mahal jual lebih mahal bagaimana Anda rugi tapi 3-5% tapi bisa memilih saham dengan potensi keuntungan 70-90% silahkan Anda hubungi tim saya di 0852-882-6187 atau Anda bisa akses di www.cam.savingsaham.com oke silahkan Anda bisa mempelajari video ini kembali semoga Anda bisa mendapatkan manfaat silahkan add whatsapp saya di 0895-0708-0789 semoga bermanfaat untuk sharing saya kali ini salam investasi untuk Indonesia dari saya Ryan Filber selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton